Betul-betul banyak ahlul bidak, baik jahmiyah maupun al-mu'tazilah maupun al-asyairah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal-akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macamlah. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW berdoa, mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana, kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjukkan Allah di atas. Waktu Rasulullah SAW, Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ke mana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Sampai-sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah SWT, Sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dhar. Ya Rasulullah, harru'ayta rabbak? Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah SWT. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari Mu'jizat, Isra' dan Mi'raj kelazimannya. Karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah ke mana? Ke atas. Tanpa perantara Malaikat Jibril langsung Temu dengan Allah SWT. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat menyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Bener atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana. Itu bukan jatah Allah. Tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka kita serahkan kepada yang? Di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah. Mendapat wahyu dari Allah. Turun-turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaih. Kata Allah. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah menyalip Nabi Isa. Kata Allah. Barrafa'ahu Allah ilaih. Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apakah ada angkat ke bawah? Terlalu banyak dalilnya. Tanzirul Kitab, Al-Quran turun dari atas. Terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah. Lapor kepada Allah naik ke atas. Amalan-amalan diangkat ke atas. Terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasannya Allah tidak. Di atas.